Dahsyat ternyata inilah delapan cara membuat lulur alami dari beras untuk kecantikan kulit. Saat ini perawatan kulit dengan menggunakan lulur rasanya sudah tidak bisa dipisahkan dari wanita. Lulur memberikan banyak manfaat untuk kecantikan kulit. Dan untuk mendapatkan lulur. Kini Anda bisa mendapatkannya dengan mudah karena saat ini banyak lulur yang dijual di pasaran. Namun selain itu, Anda juga bisa membuat lulur sendiri di rumah. Beras bisa Anda jadikan lulur untuk perawatan kulit. Berikut cara membuat lulur alami dari beras. 1. Lulur beras Dari dahulu beras memang terkenal khasiatnya untuk kecantikan. Dalam dunia kecantikan, beras bisa digunakan untuk memutihkan kulit. Nah, berikut ini cara membuat lulur beras alami sebagai lulur untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Serta lulur untuk memutihkan kulit. Siapkan sekitar 3 sendok makan tepung beras, atau Anda bisa menggunakan beras yang sudah dihaluskan. Kemudian siapkan kunyit 2 1 per 2 ruas, temu giring 1 ruas dan kencur 1 ruas. Haluskan semua bahan-bahan dengan menggunakan blender. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Jika sudah selesai, Anda bisa menempatkan lulur pada wadah yang telah disediakan. 2. Lulur beras dan minyak zaitun Beras bisa dikombinasikan dengan minyak zaitun untuk hasil yang lebih maksimal. Simak cara membuat lulur alami dari beras dan minyak zaitun di bawah. Siapkan tepung beras sebanyak 3 sendok makan. Siapkan pula kencur 1 ruas, kunyit 2 ruas, temu giring 1 ruas, minyak zaitun secukupnya dan air. Kecuali minyak zaitun, campurkan semua bahan-bahan menjadi satu dan haluskan dengan blender. Tambahkan secukupnya air. Untuk minyak zaitun itu sendiri diaplikasikan langsung pada seluruh badan Anda sebelum menggunakan. Lulur beras 3. Lulur dari beras Jepang Beras Jepang baik untuk kecantikan kulit. Dalam beras Jepang terkandung vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B3, retinol dan squalene oil. Kandungan yang terdapat pada beras Jepang tersebut dapat mengatas flek hitam. Menjadikan kulit nampak cerah dan halus. Siapkan beras Jepang secukupnya, bersama minyak zaitun dan air. Rendam beras dalam satu cangkir air dingin dan diamkan selama 30 menit. Sebelum Anda memisahkan air dan beras, sebaiknya aduk terlebih dahulu. Tuangkan air beras dalam wadah. Lalu simpan di tempat yang sejuk dan kering. Tumbuk beras yang sudah Anda rendam sampai teksturnya seperti yang Anda inginkan. Kemudian campurkan minyak zaitun sebanyak 1 sendok makan dalam beras yang sudah dihaluskan. 4. Lulur beras dan kunyit Beras juga bisa Anda kombinasikan dengan kunyit untuk perawatan terbaik kulit. Berikut cara membuat lulur kunyit dan beras. Haluskan beras sebanyak 60 gram hingga menjadi tepung. Campurkan beras dengan bubuk kunyit sebanyak 10 gram, bubuk susu 5 gram dan tepung giring 25 gram. Aduk semua bahan-bahan hingga merata. Lalu tambahkan air mawar secukupnya saja dan aduk hingga menjadi adonan. 5. Lulur beras kencur dan jeruk nipis Jeruk nipis yang dikombinasikan pada lulur beras kencur baik untuk kulit. Siapkan beras sebanyak 200 gram. Kencur 6 ruas gula jawa 250 gram. Garam, kunyit 2 ruas, jeruk nipis 2 buah dan asam jawa 20 gram. Cuci beras dan rendam dalam air selama 5 jam. Campurkan semua bahan-bahan dengan air sebanyak 6 gelas. Kemudian rebus hingga mendidih. Haluskan kunyit beras dan kencur. Lalu tambahkan air rebusan, garam dan air jeruk nipis. Aduk sampai merata hingga menjadi adonan kental. Kemudian Anda bisa menggunakannya pada badan. 6. Lulur beras dan bengkuang Berikut cara membuat lulur bengkuang dan beras. Parut bengkuang sampai halus. Kemudian campurkan dengan air lemon dan tepung beras. Gunakan air lemon secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Aduk bahan-bahan hingga merata. Setelah itu Anda bisa menggunakannya pada badan Anda. 7. Lulur beras ketan Siapkan beras ketan sebanyak 2,5 sendok makan. Temu giring 1 ruas, daun pandan 1.4, Kencur 1 ruas dan air beras secukupnya. Kemudian haluskan semua bahan-bahan dengan blender. Setelah itu Anda bisa menggunakannya pada tubuh. 8. Lulur beras kencur dan jahe Simak cara membuat lulur beras kencur dan jahe. Siapkan setengah gelas beras. Kunyi 3 ruas kencur, 3 ruas jahe, 3 ruas daun jeruk, perut 7 lembar dan asam jawat 7 biji. Cuci beras dan rendam dengan air selama semalaman. Bersihkan semua bahan dan blender kecuali daun jeruk dan asam jawa. Buang bagian serat daun jeruk, lalu haluskan. Rendam asam jawa dalam air hangat hingga hancur. Campurkan semua bahan-bahan hingga menjadi adonan. Bentuk adonan menjadi bulat dan jemur. Sebelum menggunakannya, hancurkan terlebih dahulu lulur dengan air hangat. Demikian cara membuat lulur alami dari beras untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Semoga bermanfaat. Dahsyat ternyata inilah gelapan cara membuat lulur alami dari beras untuk kecantikan kulit. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!